Sebagai caregivers, apa sih yang mesti dilakukan oleh keluarga setelah mendapat diagnosa dan kenapa perlu diagnosa tersebut? Saat seseorang mengeluh misalnya lupa dengan gangguan perilaku, salah satu memang penyebabnya adalah yang kita kenal dengan demisi Alzheimer. Tetapi di luar sana sebenarnya banyak penyakit-penyakit lain yang mudah-mudahan bisa dimodifikasi yang bisa menyebabkan gangguan kognitif dan perilaku juga. Sebagai contoh misalnya, karena kita berhadapan dengan pasien lansia, seorang lansia yang misalnya nutrisi yang tidak baik dengan garam yang rendah, dia akan menjadi lupa-lupa dan bisa juga gangguan perilaku. Atau misalnya seorang lansia yang pasca jatuh kepala terbentur, meskipun tidak nyari kepala misalnya, ternyata ada perdarahan di otak yang disebut dengan subdural misalnya, itu juga bisa mengganggu gangguan kognitif dan perilaku. Dan misalnya juga seseorang yang gula yang sangat tinggi, atau misalnya dengan kadar hormon tiroid yang rendah, bisa menyebabkan gangguan kognitif dan perilaku. Jadi jawabannya sebenarnya, kenapa perlu diagnosi? Satu, kita untuk memastikan adakah penyakit lain yang menyebabkan gangguan sindrom demensia. Setelah dipastikan itu tidak ada, baru dokter biasanya akan mencari betulkah pasien ini sudah sampai tahap demensia. Sehingga nanti bagi pasien maupun keluarga bisa merencanakan apa yang harus dilakukan berikutnya. Bukan masalah obat-obatan, tetapi juga mungkin aspek sosial ekonomi. Seperti itu mungkin. Kalau setelah mendapat diagnosa, apa yang mesti dilakukan dan terapi-terapi apa saja yang dibutuhkan oleh orang dengan demensia? Saat kita bicara terapi, apalagi berhadapan dengan demensia Alzheimer, yang kalau saya sederhanakan gejalanya sebenarnya kita bagi dua, ada gangguan kognitif, ada gangguan perilaku. Itu gangguan kognitif yang disebut dengan biasanya gangguan daya ingat, gangguan memori yang pasien akan mengeluh lupa-lupa saat keluhan memorinya makin berat. Bukan pasiennya mengeluh, keluarnya pun akan mengeluh saat lupa akan berakhir dengan gangguan perilaku juga. Menunduh, cemburu, tanpa jelas misalnya. Kemudian yang kedua, memang ada gangguan perilaku. Ada Alzheimer, proses awal, dominan gangguan kognitif. Namun seiring waktu, 3-5 tahun bisa diikuti dengan gangguan perilaku. Sampai yang terberat adalah halusinasi, delusi, emosi yang tidak stabil, mood, dan sebagainya. Dan ini harus mungkin dijelaskan di tahap awal kepada caregiver. Tidak semua pasien akan mengalami semua gejala ini, tetapi setidaknya kalau caregiver mengetahui proses perjalanan ke depan, itu bisa lebih tahu, memahami, dan bisa tentu mempunyai kompetensi untuk melakukan perawatan dengan kualitas yang baik. Alzheimer Indonesia menerbitkan 10 gejala Alzheimer akordeon ini yang sudah diterjemahkan berbagai bahasa. Gangguan daya ingat, sulit fokus, sulit melakukan kegiatan familiar, disorientasi, kesulitan memahami visu spasial, gangguan berkomunikasi, menaruh barang tidak pada tempatnya, salah membuat keputusan menarik diri dari pergaulan dan perubahan perilaku dan keperibadian. Dari 10 ini, apakah itu sesuatu yang harus ada urutan-urutannya dong? Dari 10 tanda ini, kalau saya bisa rangkum, sebenarnya kita rangkum menjadi 2 sebenarnya. Disana ada gangguan kognitif, kemudian yang ada gangguan perilaku. Gangguan kognitif, disana disebutkan lupa menaruh barang, kemudian salah mengambil keputusan, salah arah, visu spasial, itu bagian dari gangguan kognitif. Tetapi memang di 10 tanda ini juga disebutkan ada gangguan perilaku, kemudian mengisolasi diri, tidak mau bergabung dengan yang lain, ini bagian dari gangguan perilaku. Nah, kalau kita bicara demensia, khususnya demensia jenis terbanyak kan, demensia Alzheimer, memang betul, ini urutannya pertama adalah gangguan kognitif dulu. Biasanya memori yang berakhir dengan menanyakan berulang-ulang, gangguan memori yang berakhir jadi menuduh orang karena lupa menaruh dompet. Nah, ini gangguan kognitif. Baru 3-4 tahun kemudian ada gangguan perilaku, yang akhirnya ada halusinasi, delusi, dan sebagainya. Nah, ini proses perjalanan demensia Alzheimer seperti ini. Tetapi, tadi saya sampaikan, ada jenis demensia yang lain. Dok, kok kayaknya gangguan memorinya tidak dominan, tetapi kok halusinasinya dominan. Jangan-jangan bukan demensia Alzheimer, tetapi misalnya demensia lebih badi misalnya. Dari demensia. Dok, kok kayaknya gangguan perilakunya, ngamuk-ngamuknya lebih nganahan nih dibandingkan dengan lupanya misalnya. Tentu kita harus berpikir ini gangguan rototemporal demensia. Atau bisa aja gangguan demensia vaskuler misalnya. Jadi, kalau demensia Alzheimer memang urutannya gangguan kognitif dulu, 3-5 tahun kemudian gangguan perilaku. Tetapi, kalau demensia jenis lain, gangguan kognitifnya mungkin ada di awal, tetapi bisa langsung tidak menunggu beberapa tahun. Tetapi, didominasi oleh gangguan perilaku yang lebih dominan dibandingkan gangguan kognitifnya.